Press Factory, ini dilihat di kaos loaning Hyperlocal Cold Chain Fulfillment and Enabler Betul Hyperlocal, apa tuh hyperlocal maksud tuh? Sebenernya yang pertama harus dibahas itu cold chain-nya dulu Jadi kalau cold chain itu kan rantai dingin ya Kalau bahasa Indonesia Rantai dingin Rantai dingin, ini memang sesuatu yang gak terlalu awam bagi masyarakat luas Tapi sebenernya dalam kehidupan sehari-hari itu memang sangat applicable ya Jadi rantai dingin tuh segala sesuatu Dari segi penyimpanan atau distribusi Yang memerlukan penanganan khusus Terutama dari segi temperatur Dan sekarang, secara bisnis dulu ini masih fast growth atau udah profitable? Kita, as we speak right now Hampir profitable Selamat datang di Merch Room, kerja terus mati belakangan Bersama gue Andri Episode kali ini gue kedatangan Ini seorang co-founder dan CEO Dari perusahaan yang namanya Fresh Factory Larry Ridwan Apa kabar bro? Baik, terima kasih lo udah diajak Ya thank you bro, udah datang lo bro Fresh Factory ini bro Gue langsung aja lah ya, gak usah lama-lama Ya Kan pernah acara TV juga Res Factory, ini gue liat di kaos dulu nih Hyperlocal, cold chain fulfillment and enabler Betul Hyperlocal Gue break down dulu Hyperlocal, apa tuh hyperlocal maksud lu? Ya Jadi Sebenernya sih ini ada berhubungan sama Distribusi ya Jadi kan memang Sebenernya yang pertama harus dibahas itu cold chain-nya dulu Oh justru cold chain-nya dulu? Cold chain-nya dulu baru hyperlocal sebenernya Iya Karena memang ini Hyperlocal kan kata yang Gak terlalu awam ya Sebenernya Jadi kalau cold chain itu kan Rantai dingin ya Kalau bahasa Indonesia Rantai dingin Rantai dingin Ini memang Sesuatu yang gak terlalu awam bagi Bagi masyarakat luas Tapi sebenernya Dalam kehidupan sehari-hari itu Memang sangat applicable ya Gitu ya Jadi rantai dingin tuh Segala sesuatu Dari segi penyimpanan Atau distribusi Yang memerlukan Penanganan khusus Terutama dari segi temperatur Kebanyakan temperatur dingin Gitu kan Contoh Makanan Sebenernya cold chain gak cuman makanan Memang yang sangat awam Dari yang tidak awam itu adalah Makanan Karena kan itu Sehari-hari kita Manusia lihat ya Taruh di kulkas Daging gak boleh Harus di beku Es krim harus di beku Freezer Freezer Chiller Itu sangat Jadi lebih relate Memang ke makanan Begitu diomongin Cold chain Atau rantai dingin Tapi sebenernya Yang non makanan Banyak deh Contoh Pharmaceutical Vaksin Obat Mesti di control temperature Tapi sebenernya Yang lebih Itu juga ada Contoh Beauty Skincare 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 itu Banyak penyimpanannya Juga Mulai control temperature Yang mungkin gak beku Tapi suhu Suhunya dingin Dingin Ini berarti gini Ini bahan-bahan Skincare Atau skincare Bajadi Ada yang bahan Jadi Ada yang Sudah jadi Yang penyimpanannya Memerlukan suhu-suhu Yang diatur Coklat Coklat itu Amin Dianggap remeh Tapi itu sangat susah Karena harus di suhu Yang gak boleh terlalu dingin Dan gak boleh terlalu panas Gitu Jadi Apa namanya Ini luas ya Cold chain ini luas Cuman begitu ngomong Biasanya orang-orang kan Langsung Oh frozen Daging beku Tapi sebenernya kan luas Bahkan kalau di China Electronic is cold chain Bukan electronic As in yang udah jadi Seperti handphone Dan lain-lain Tapi seperti IC Komponen-komponen itu Harus kontrol temperature Kalau gak kan static dia Humidity harus jaga Temperature harus jaga Itu pasar yang sangat besar Kalau di China Gitu Cuman di Indo Gak terlalu banyak ya Kebanyakan sudah barang jadi Jadi itulah pengertian cold chain Nah Produk-produk yang memerlukan Handling dan storage khusus ini Dalam konteks distribusi Berarti kan Satu gudangnya Harus beda Oke Yang kebanyakan orang bilang Cold storage Gitu kan Atau Gudang berpendingin Gitu ya Dari segi transportnya pun beda kan Mobilnya harus Yang ada Refrigeration capability-nya Gitu kan Atau Mobilnya juga ya Mobil, motor Kalau gak kan percuma Cold chain itu kan Rantai dingin Rantai itu kan Gak boleh putus Berarti dari gudang Ke transportnya Sampai nanti diterima sama yang Pesannya yang beli Yang beli Mau beli untuk dikonsumsi Atau beli untuk Suhunya harus sama Harus sama Makanya di rumah kan ada kulkas kita Kita beli Tapi kita taruh di kulkas Sebelum dikonsumsi Ya kan Kalau di toko Di supermarket Dia beli Tapi di supermarket ada kulkas Jadi gak boleh putus Sampai dengan dikonsumsi Atau digunakan Harusnya pengertian Makanya disebutnya Cold chain Kenapa sih disebut Rantai gitu kan Karena rantai itu Tidak boleh putus Kalau putus itu Ya kualitas produknya Mulai berubah Gitu kurang lebih Tapi lu bisa kepikiran Bikin bisnis kayak gini Gimana ceritanya Setau gue Lu ini ya Lu tuh Pernah Kerja di kantor Pernah jadi CFO-nya Pers media Terus pernah Yang apa tuh Yang Sampurna Iya Sampurna CEO Sampurna Telekom Ya bener Sekarang bikin Startup Mainnya Ini lagi Yang gak populer Gak populer Secara bisnis model Kurang populer Betul Betul Dan secara industri Memang total berbeda Dari background Saya 10 tahun Di banking Terus kemudian Another Hampir 10 tahun Citibank 10 tahun Jadi memang I owe a lot of my career Dari Citibank 10 tahun Terus kemudian Barulah ke telekomunikasi Dengan CFO di first media Terus bikin bold Terus kemudian Dan jadi CEO Sampurna Telekom Nah Sebenarnya banyak yang nanya Kenapa kok Tiba-tiba bikin ini Bahkan Beberapa banker Joke ya Kenapa tuh carinya Logistik Sudah gitu Cold chain lagi Sudah logistik Cold chain lagi Gitu ya Karena Ini sorry Kalau gue potong Karena mungkin Repotnya adalah Menjelaskan Ke calon Customer Betul 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 Dan Dilakukan di umur yang Ya masih muda sih kita Cuman yang Bisa lebih muda lagi Jadi Mungkin ada beberapa hal Nomor satu adalah Memang dari dulu tuh Pingin Melakukan sesuatu sendiri Pingin punya Usaha sendiri Pingin punya Bisnis sendiri Maksudnya kita lihat Anak-anak muda Banyak yang sukses Gitu ya Banyak yang coba Yang sukses Kenapa kok kita yang ada Pengalaman kerja Kok gak berani Keberaniannya Cuman kan memang Waktu dalam karir itu Banyak hal ya Satu Ya Terlalu Apa ya Kan udah ada keluarga Udah ada ini Jadi mulai Mulai Agak hati-hati lah Mulai beratmatis Mulai beratmatis Tapi kemudian Ini dimulaikan Sebelum covid ya Sebelum covid Jadi itu Waktu itu masih lockdown Gak lockdown Kalau inget Ya kan Masih belum jelas Di announce bahwa Pandemic gitu ya Jadi ada lockdown Kadang-kadang Kadang-kadang gak ada Terus Saya mikir Waduh Ini Ini jokingly ya Ini dunia udah mau kiamat Kali ya Waktu itu Kalau diingat-ingat kan Dunia Kayak ini gak menentu Gitu ya 2020 ya Iya awal-awal tuh Kan belum ada kejelasan Gitu ya Jadi kita pikir Wah Kita better try deh Ya we better try aja Sekarang daripada nanti kiamat Dan nyesel Ini agak-agirnya jokingly Tapi sebenarnya That's what's running in my mind Jadi Saya akhirnya decide bahwa Harus jump the boat Yuk kita beranikan diri aja Satu Tapi lu Ini lu masih kerja? Masih kerja Waktu itu langsung saya resign Resign Dalam keadaan mau covid itu Terus kemudian Mulai berpikir Oke Langkah terberat sudah dilakuin Which is jump the boat Or jump the ship Itu kan Termsnya orang itu Apa yang harus dilakuin? Gitu ya Nah Ini come to aspek kedua Aspek kedua itu saya dari Ambon Oke Saya itu orang Ambon Kalo orang Ambon? Harusnya gue panggil lu Bung 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 Jadi Dari Ambon Lahir di Ambon Sekolah SD di Ambon Sebelum SMP SMA ke Surabaya Masih bisa bahasa Ambon Masih bisa Keluarga masih ada di Ambon Selama karir saya Masih sering bulat balik ke Ambon Bulat balik ke Ambon Ya selain kunjungin keluarga Juga kan Ya giving back to the hometown lah ya Maksudnya Jadi kalo Kadang-kadang ada Investasi apa di Ambon Saya lagi Mendorong lah Supaya Ambon jadi maju Gitu ya Nah tahun 2017 2017 itu Saya keluarga dan Beberapa teman eksekutif yang disini Itu pernah investasi di Cold Storage untuk ikan Seperti yang lu tau kan Maluku itu Ambon itu kan Ikan ya Pusat Lumbung Perikanan Nasional Jadi kan ikan gitu ya Jadi waktu ada opportunity Untuk investasi Atau mengoperasikan Cold Storage itu Jadi kita punya Cold Storage ikan Cold Storage ikan itu Ada di desa nelayan Nah waktu itu Ide nya gampang Ide nya adalah Beli ikan dari nelayan Terus kemudian Dibekukan Kemudian dikirim Ke Muara Baru di Jakarta Dimana partner gue Sudah ambil aja Sudah beli The whole lot Cuman waktu I decide Untuk Mulai cari Bisnis One thing yang Paling cepat adalah Wah ikan ini Mau diapain nih Ikan ini bisa nih Coba kita Kita Apa namanya Kita lihat Apa yang bisa dikerjain Nah Mulailah inisiatif Untuk jualan ikan Di Jakarta Lalu jadi selain Ini Ngurusin Cold Storage nya Lu juga jualan ikan ya Ya Setelah udah resign kan Mulai Coba jualan Tapi jualan retail Nah waktu itu kan Covid Jadi yang Salah satu Channel yang Paling visible Adalah jualan Secara online Bener kan Jadi udah Packing nya Dibikin retail Packing 1 kilo 500 gram Frozen Dari Ambon Sudah di frozenin Terus kemudian Mulailah Buka Tokopedia Shopee Dan All the marketplace itu Nah Kebetulan Kan baru mulai Jadi kita nyetok di rumah Di basement Jadi waktu itu Mobil segala macam Dijual Kosongin basement Beli freezer Ngetok lah Di At some point Di rumah Gue tuh Freezer banyak banget Kayak cerita-cerita Google Microsoft Gitu lah Jadi mulai dari basement Jadi mulai nyetok Buka Tokopedia Online Dan segala macam Terus mulai jualan Nah the next thing yang You usually do Waktu buka toko online Itu kan You harass your friend Jadi Bro Beli dong Toko gue Gitu ya Nah disitulah Ada temen Kebetulan dari Bogor Gitu Dia bilang Gak Gue gak bisa beli Loh Kenapa Karena jarak dari Toko lu Which is my house Ke Bogor Itu di atas 20 kilo Sedangkan The gojek And the grab Gak bisa Ini same day ya Saya harus same day Karena kan frozen Betul Gak mungkin kirim Pakai yang dry Kan Bisa Busuk tuh Jadi Oh saya baru tau Akhirnya ada tempat Di Bogor Kita mulai buka lah Cabang Bogor Gitu ya Ini baru mulai buka Toko kan Buka cabang Buka cabang Secara online ya Bukan toko fisik ya Tapi kayak hub gitu Dark Dark site gitu ya Terus Udah kita Oh terus akhirnya Terjadilah penjualan di Bogor Bagus penjualannya Oke Ya Excited lah Terus kemudian ada temen Juga dari Depok Gitu Gue beli ikan 100 ribu Bayar ongkir 70 ribu Iya kan Karena kan harus pake Instant dan same day Oh gitu Saya baru Bawa Ini logistik problem ya Gitu Akhirnya buka juga Cabang di Depok Nah Disitulah kita kepikiran Ide hyperlokal tadi Berarti Kalau distribusi Barang-barang Call chain Secara online Waktu itu Diperlukan Hub model Karena gak bisa Cuma dari satu tempat Kalau barang kering Mungkin dari satu tempat Gak masalah Tapi kalau barang Frozen Atau barang Call chain Itu kan Harus multiple hub Jadi kita mulai Bangun lah Network Waktu itu di Jakarta Kalau gak salah Kita mulai dengan Ada 10 hub 10 titik Di satu Jabodetabek ini Dimana Satu titik Melayani Radius 8 km Gitu Itulah yang disebut Hyperlokal Maksudnya Ada satu tempat Satu hub Untuk Untuk Melayani Ya hyperlokal Situ lah Gitu ya Itulah ide Fresh Factory Pertama Gitu Jadi kemudian Kita mulai bikin Infrastrukturnya Kita mulai bikin Softwarenya Jadi dimana Kita nawarin Ke bisnis-bisnis Yang Punya barang Call chain Dan ingin Mendistribusikan Secara online Atau ingin Menjual secara online Dan gak perlu Bangun Infrastruktur sendiri Ya kan Karena kalau Misalnya Ada bisnis Nuggets Atau ice cream Kan You harus bikin sendiri Storage-nya Atau beli Mahal kan Investasi di Call chain Kan cukup tinggi Gitu Nah sekarang Ada Fulfillment Yang call chain Kayak kita Jadi Enggak usah investasi Taruh aja Barangnya di kita Connect sistemnya Terus kemudian Kalau ada penjualan Kita yang Pick and pack Dan nyerahin Ke Kurir Ataupun kita juga Bantu nganterin Itu konsep Awalnya Tapi menarik gini Tadi kan lu juga bilang kan Kalau call chain Itu Modalnya gede Modalnya Modalnya dari mana Nah Waktu Banyak duit loh Enggak dong Waktu Pertama kali Kebetulan Ini tahap mana dulu nih Tahap pertama Kan Ya kebetulan Memang Keberanian Harus ada sedikit Modal ya kan Ada penggunaan Ya kan Lu kan Harus ada Hitung-hitungannya Betul 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 Karena tadi gue juga Dengar cerita lu Oke di Bogor Ada yang ini Tapi Gak bisa Karena penjauhan Lu langsung buka di hub Di Bogor Oke lah Mungkin lu gak buka Secara fisik ya Betul 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 Benar Benar Ya kebetulan Pertama-tama Satu Ya tentunya Harus ada modal sendiri Ada pengalaman kerja Jadi ada simpanan Sedikit Terus kemudian Modal temen Temen-temen Temen dan nama baik Sedikit Jadi Oh ler Ngapain Wah dari CEO Sampuna Telkom Yuk coba ini Berarti You know Mereka semua Walaupun Gue waktu itu bilang Santai aja Mau santai dulu nih Pelan-pelan Cuman Ternyata temen-temen Pada support Yuk ikut Gitu ya Ikut Nah Terus kemudian Setelah Cerita kita Agak sedikit Kedengeran Kita tuh Nge-apply ke Aggregator startup ya Namanya Y Combinator Kebetulan Katanya sih Aggregator nomor satu Di dunia Katanya Saya juga kan Bukan orang startup Waktu itu Jadi Keterima Keterima kita Winter Batch kita tuh Winter 2022 Dua-dua Tapi Waktu itu Covid Jadi online Jadi online Tengah malam tuh Online Time difference ya Jadi Ya Kebetulan Ya Kedengeran Maksudnya Dari YC Terus Kemudian Mulai masuk Ke Apa namanya Ke dunia Investasi Gila ya Begitu Dibukanya YC Kemudian Banyak Visi-visi Yang mulai Kita deketin Dan tertarik Karena ceritanya Juga memang kan Memang di Indonesia kan Perlu ya Mungkin Sedikit Ya pertama kali Waktu mulai itu Kita gak tau ya Kita cuman melakukan Dan view-nya Dari segi Micro Tapi As we're doing this Kita bener-bener realize Bahwa Ini a space Yang 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 luar biasa Gitu Dan memang Indonesia Butuh ini Sekarang Karena memang ada gap Yang sangat besar Ah Lu bingung Gue kasih tau lu ya Gak gini Soalnya memang gak ada pemain Sama sekali Nah Sebelum dulu Pemain itu Kalau kita boleh Bagi dua ya Pemain tradisional Dan pemain yang Startup Atau tech Gitu ya Pemain yang tradisional Ada Tapi Gak Gak banyak Tapi ada Pemain yang tradisional Itu terdiri dari dua Pemain tradisional Yang nasional Terus pemain tradisional Yang lokal Maksudnya lokal itu Di setiap kota adalah Pengusaha-pengusaha Kecil yang punya Coast storage Punya truck Punya apa Gitu ya Tapi dua-dua ini Modelnya adalah Asset heavy Maksudnya Ya harus invest Asset sendiri Bangun sendiri Bangun coast storage Dia punya property Dan lain-lain Padat modal Sedangkan model Yang kita Coba Bikin adalah Light asset Gimana In a way To make it simple We wanna be Kayak Airbnb of cold storage Airbnb of cold storage Jadi orang yang sudah Itu belum Gak harus punya lo Gak harus Jadi pertama-tama Memang waktu trial and error Mau gak mau Kita coba Tapi begitu Kita mulai mendalami Wah ini ada opportunity Karena gini Cold storage Itu ada dua tipe Satu adalah Commercial cold storage Kedua adalah Integrated cold storage Commercial cold storage Itu commercial storage Yang dibangun oleh Pemiliknya Karena memang Dia mau nyewain Ya memang buat disewain Disewain Integrated cold storage Adalah yang dibangun oleh Pemiliknya Karena dia punya Bisnis yang memerlukan Cold storage Contoh perusahaan es krim Es krim Distributor es krim Muara baru Banyak tuh kan Ikan Pemain ikan Dia punya cold storage Nah Di dua-dua ini Utilisasi rate-nya itu Gak tinggi Gitu Maksudnya ada juga Yang gak tinggi Gitu ya Jadi Gudangnya kalau dimasukin Gitu Ada space yang kosong Gitu Sama kan Airbnb juga kan Konsepnya begitu kan Jadi itulah yang Mau kita utilize Gitu You know Unutilized capacity Out there Karena kan Satu memang itu Unutilized Dari aset owner-nya Kedua juga kan Kalau kita ngomongin Energy Saving Dan segala macam Itu kan sayang Itu energi yang kebuang Karena cold storage kan Selain tempat Juga listrik ya Jalan terus Jalan terus Betul Jadi itu yang kita lihat Ada opportunity Untuk pemain seperti kita Untuk memanage ini Dan membuat network ini Jadi lu ini dong Lu samperin tuh Orang-orang yang Iya Kita Itu sebutnya Warehouse partner Iya Duh-duh Iya Pertama-tama Kita tawarin Ya bener Kita tawarin Bahkan perusahaan-perusahaannya Bukan cuma perusahaan lokal Yang kecil-kecil Yang namanya mungkin gak kedengeran Tapi perusahaan-perusahaan yang cukup gede Seperti Ya saya boleh quote kok Karena ini perjanjian Bulog Bulog itu punya cold storage Oke Gak cuman beras ya Gak cuman beras Sejak zaman Import Daging dan segala macam Mereka akan meng-import Nah cold storage mereka ini Mereka perlu Bantuan dari segi Ngisi lebih Biar okupansinya naik Dan juga manage ya Karena Satu Bikin cold storage mahal Kedua Lebih mahal lagi Untuk meng-operate Iya Karena ini kan Sensitive semua ya Apa Produknya sensitif Terus kemudian ada maintenance Kemudian ada Repair Kalau rusak Dan harus cepat Nah ini ada Bener-bener Ada skill Tangible skill Yang harus dipunya Seperti hotel lah ya Harus ada Operator hotel Harus ada skill Memanage hotel Itu yang kita lihat Dan being a tech company Tentunya Manage itu Dengan Meng-utilize teknologi Sebisa mungkin Sebanyak mungkin Kurang lebih gitu Terus teknologi Sistem Segala macam Yang lu pakai Di press factory ini Belajar dari mana Dapat dari mana Kan lu Bank Benar Banker Mungkin agak mundur ya Terus 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 jualan Bolt ya Bolt ya Mungkin agak mundur Kalau gitu nih Ini Maju mundur nih Background Background sekolah Itu memang Informatika Jadi ada sedikit Elemen teknologinya Saya bisa coding Tapi Jaman dulu punya Masih bahasa Coding sama bikin Storage Betul Beda Jadi nomor satu Itu dulu nih Backgroundnya Kemudian dari Segi karir Mulai dari Citibank Sampai ke Telekomunikasi First media Dan lain-lain You know That's where I think You as individual Kan juga dapat ilmu Ilmu bisnis Ilmu operate Ilmu teknologi Apapun itulah Jadi dari situ Juga ada Kemudian Supporting system Kan ya Network Teman Partner Saya tuh Orang Ini ya Lama mungkin ya Jadi You know Saya rasa Sekarang di dunia Tuh gak ada orang Bodoh atau orang Pinter Adanya orang males Semua orang rajin Karena dunia Informasi kan Sangat luar biasa Sekarang Iya kan Mau itu Google AI HGPT Whatever lah You know Mau belajar sesuatu Itu kan Gampang ya Maksudnya Relatively easier Than when I was Growing up Gitu Jadi Jadi dari kita Kita belajarlah Nah kalau Cold storage Tadi saya sebutnya Ada sedikit background Yang diambun Ada sedikit cold storage Jadi Jadi ya Kumpul sini Ilmu sini Kemudian Dalamin lagi Ya memang Ada restartnya juga Ada restart Belajar dari bawah lagi Ya kan Lihat itu Cara bangun Cold storage Gimana Apa Variable-variable Yang perlu diperhatiin Waktu maintenance Berapa kali Dalam sebulan Kemudian Nyambungin ke Teknologinya Pakai IOT Nah kita mengimplementasikan lah Hal-hal baru Yang di tradisional cold storage Itu gak dipakai Gak cuman sistem ya Software Tapi juga hardware Seperti IOT Ada sensor Karena kan temperatur sensor Kemudian connect ke sistem softwarenya Gitu lah ya Ke WMS nya Kita sebutnya Warehouse Management System Kemudian connect ke TMS Gitu Mulai-mulai Jadi Menjadi satu rangkaian Itu Juga dibantu sama Co-Counder loh Yang memang Lebih ekspert atau gimana Dari segi teknologi Atau dari segi Dari segi Teknologi Ya Tentunya Co-founder pada saling bantu Again Supporting sistem Dari teman Dari You know Dari Dari You know Quote-unquote Advisor Pada saat mulai Kan ada juga Itu membantu Ya kan Kalau dari segi Operation Co-founder Salah satu Co-founder Ada yang memang bekas Pernah kerja di Perusahaan seperti Unilever Di bagian Eskrim nya Jadi knowledge nya Juga ada Gitu Jadi Itulah Disatuin Tentunya Dapat bantuan Ya iya dong Pasti Gak mungkin Sendiri Ya kan Juga dari Investor-investor Yang masuk Mereka punya Know how juga Nah cuman gini bro Kan awal-awal Lu menawarkan Sistem Lu Tadi kan lu bilang Lu juga mencari Storage-storage Betul Kosong Mau di Kita isi Kita manage Menyakinkan mereka Tuh gimana bro Karena kan mungkin Gak umum ya Iya Bener 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 Punya storage nya Misalnya Ngkongko gitu Iya Kok gue percaya Malu gitu Biasanya Dimulai Dengan Demand Demand dulu Jadi Kalau kita Udah punya Calon customer Lebih gampang Karena kan Bawa duit Dong ke dia Gitu kan Bahwa Eh Ini Saya mau pake Ini udah ada yang ngisi Kalau yang ngisi Berarti yuk Karena kita kan revenue share Ke Yang punya Asen Ngkongko Tadi itu kan Jadi ya Itu lebih gampang Karena dia udah bisa ngitung langsung Tapi juga ada Overtime Pertama-tama susah Tapi as we gain Branding Kita mulai keluar Dimana-mana Mulai kedengeran Words of mouth Dan segala macem Begitu kita datangin Biasanya yang punya call storage Sudah Pernah denger Dan sudah tau Credential kita Jadi dia willing Untuk kebuka Oh ya boleh Kita explore Dan tentunya kita harus Deliver dong Waktu kita udah manage Di santum Kita harus Jangan lama-lama Harus udah bisa bawa customer Sehingga dia Dapet Dapet Benefitnya Gitu ya Tapi Sebenernya balik lagi ya Kalau Makro ekonomik Sebenernya Call chain ini Sangat Menjanjikan Gitu Karena Apa Pemain belum banyak Market growing terus Kenapa market Sorry Going Karena Market Cold chain Product growing Iya kan You know Ada research Yang dibilang Bahwa Per kapita Untuk suatu negara Begitu Hit 5 ribu dolar Per kapita The consumption Of protein Increase Iya Karena Kesadaran untuk Hidup sehat Betul Betul Nah protein itu Kebanyakan Cold chain Mau dari dairy Kalau ingat kita Growing up Kan kita minum Susu UHT UHT itu Nggak perlu Cold chain Itu kan sebenarnya Sempet ramai Yang ada Ibu-ibu Protes Satu liter Kok Kok nggak dingin Iya Maksudnya kan Susu UHT Bukan susu Pasteurisasi Iya Susu UHT itu Nggak perlu Cold chain Sekarang kan Anak saya aja Semua udah Mulai Fresh milk Fresh milk kan harus Cold chain Iya Yang susu yang Pasteurisasi gitu Betul Betul Makan daging Lebih banyak Consumption of meat Sekarang kan Jadi Intake of protein Naik Satu Otomatis Kalau intake of Cold chain Produk naik Udah pasti Tempat penyimpanan Dan logistiknya Naik dong Karena dimana naik Dimana naik Nomor dua Demografik pun Berubah nih Perkapitan naik Lima ribu Itu kan berarti Most likely husband and wife Working Lebih cenderung Iya kan Husband and wife working Keluarga makin kecil Dapur makin kecil Rumah makin kecil Dapur makin kecil Makan Tapi Housewife Indonesia Ibu-ibu Indonesia Kan tetap memilih Untuk Kadang-kadang Pengen masak Buat anaknya Menunjukkan Affectionnya itu By food If you remember We are a food nation Sebenernya We are a food culture Yang cukup tinggi Ya maksudnya Jadi Nah sedangkan Dapur kecil Jadi sekarang Mulailah Ibu-ibu Mulai menggunakan Barang-barang Produk-produk Yang lebih simple Ready to cook Ready to heat Produk Some people call it Frozen food lah ya Cuman maksudnya Ya Ini kan lebih simple Nah otomatis Frozen food industry Di Indonesia Growing by 20% loh Every year sekarang Gede Naik Kalau jaman dulu Dan With the education Education of the market Sudah mulai juga terbuka Dulu orang Indonesia kan gitu kan Aduh produk frozen Nggak fresh Iya kan Sekarang sudah mulai Sudah mulai Bahwa itu Kalau disimpan Dan logistiknya benar Dan produksinya benar Itu sebenarnya Secara nutrisi You know Sama aja gitu Jadi edukasi juga Mulai terbuka Gitu ya Jadi with this The growing market nih Jadi demandnya naik Produknya Demand logistiknya naik Supplynya Nah kita talk about Supply of Cold chain Facility Atau Cold chain Supplynya naik juga Tapi nggak secepat Naik Demand Nah kita take back Sebelum pemerintahan Sekarang ya Kita nggak ngomongin politik If you remember Electrification Ratio di Indonesia Sebelum pemerintahan Pak Jokowi Itu kan memang Nggak setinggi sekarang Sedangkan Cold chain Perlu Electricity Ya kan Gue dari Ambon dulu Ambon dulu Lampu mati tuh Mati lampu tuh Udah Udah biasa gitu Maksudnya Nah Orang mikir-mikir dong Untuk menyediakan Infrastruktur Cold chain Karena Kalau lampu mati Berarti perlu janset Perlu apa Solar Segala macam Ribet Nah sekarang kan Udah mulai Bagus Jadi mulailah tumbuh Apa capacity Nah Di Indonesia Ada RP Asosiasi Rantai Pendingin Indonesia Oh ada asosiasi Ada Indonesia Ada asosiasi Ada asosiasi Mereka mengeluarkan Report tuh Tiap tahun Saya kasih satu Matrix aja Yang mungkin Seru nih Kalau di dunia Storage Terutama Cold storage Itu direfleksikan Dalam Dalam Unit Palet Posisi Palet Posisi Di gudang kan Di palet Palet Jadi Capacity itu Direfleksikan Dalam bentuk Palet Posisi Di Satu Indonesia Cold storage Yang proper Itu Total Capacity nya 2,8 Juta Palet Posisi Semua pemain Dikumpulin Total Semua Demand Nya Itu 4 juta Sekarang Kita gak Ngomongin demand Demand Untuk Ngisi Palet Itu 4 juta Berarti Ada Shortage Dengan Kata lain Banyak Produk Cold Chain Yang Tidak Ditaruh Di Cold Storage Ada Shortage Ya Ditaruh Dimana Produk Dimana Ditaruh Di tempat Yang gak proper Berarti Menimbulkan Apa Makanya Indonesia Itu Kalau you Google Negara Nomor Dua Kalau gak Salah Dengan Food Waste Dan Food Loss Tertinggi Di Dunia Jadi Itu Makanannya Jadi Sampah Jadi Rusak Rusak Kan Gak 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 Ambon Banyak Ikan Kadang 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 Kalau Lagi Pig Ikan Itu Yang Sudah Ditangkap Dikubur 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 Karena Balikin Ikan Ke Laut Pamali Menurut Kepercayaan Dikubur Banyak Di Aceh Juga Kejadian Karena Gak Ada Cold Storage Itu Contoh Aja Maksudnya Biar Biar You Tahu Bahwa Ini Berhubungan Langsung Jadi Food Waste Food Loss Ini Masalah Serius Yang Dan Kalau You Deep Research Food Loss Itu Di Indonesia Dikarenakan Tidak Cukupnya Infrastruktur Pendukung Seperti Cold Storage Dan Transport Mulai Kemana-mana Kita Mulai Membesar Gitu Betul Palet Posisi Jadi Storage Kurang Apalagi Proper Storage Lebih Kurang Lagi Maksudnya Kalau Cold Storage Kualitasnya Bagus 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 Proper Bukannya Sekedar Modal Kulkas 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 Keket rumah Kapan terakhir Maintenance Kulkas Di rumah Kulkas Kulkas Masih baru Somong Jadi Kurang lebih Gitu Menarik Dan It's a Real Problem Nah Waktu Memulai Bisnis Ini Kita Memang Idealismenya Tuh Gak Lebih Karena Ada Opportunity Tapi As you Masuk Ke Bisnis Ternyata Impactnya Banyak Banget Dan It becomes Idealist For me Sudah I become Idealist Whereby Makanan Ya You know Bahwa Most of The food Minus 18 Derajat Kalau Kalau Dia Naik Dari Minus 18 Derajat Bakteri Sudah Mulai Muncul Kebanyakan Tergantung Food Tapi On Average Biar Simple Minus 18 Makanya Kan Kalau Kulkas Di Atas Di Rumah Kan Ada Atas Dan Bawah Kalau Yang Frozen Minus 18 Kalau Yang Chill Itu Kan 4 Derajat Sampai 6 Derajat Positif Betul Simplify Nah Pengaruhnya Apa Kalau Disimpan Di Minus 12 Beku Beku Juga Kalau Dipegang Beku Tapi Bakteri Start Growing Up Dan You know It Can Effect Your Health Kalau Di Kalau Di Amerika Ada Banyak Kasus Dimana Mish Handling Of Food And Food Quality Itu Dan Logistiknya Itu Menyebabkan That Even Karena To Some People Immun Tahan To Some People Begitu Kena Bakteri Salmonella Ataupun Apapun Tiba-tiba Lagi Sial Lagi Lagi Apa Gitu Kan Ada Dokumentari Tadinya Gue Juga Enggap Remeh Tapi Begitu Mulai Jalan Mulai Lihat Ini Can Became Serious Problem Karena Terjun Langsung Karena Terjun Langsung Betul Kalau Mungkin Kayak Gue Makan Di Pinggir Jalan Ayo Betul 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 Ya Kalau Bisa Dinaik Kualitas Gitu Terus Lu Ada Banyak Brand Brand Gede Company Gede Yang Jadi Klien Lu Ya Jadi Company Ini Ketanya gue Gini Company Pertama Yang Big company Yang Bisa Lu Dapetin Apa Ini Gapapa Sebut Brand Gapapa Cerita Ya Jadi Kalau Balik lagi Ke story Pertama Kali Itu Kan Kita Coba Kita Mulai Kita Lihat Banyakan SMI Mungkin Brand-brandnya Gak Terlalu Awam UMKM Karena Saya Pikirnya Tadi Masa Si Infrastruktur Kayak Gini Perusahaan Besar Gak Ada Gitu Jadi Pertama Tapi Kita Mulai Memikirkan Perusahaan Besar Itu Begitu Gunung Sewu Hometown Susu Hometown Susu Hometown Itu Enak Banget Rasanya Bukan Promosi Cuman Maksudnya Memang Tapi Memang Sensitivitas Tinggi Gitu Nah Dia Memerlukan Logistik Dan Tempat Penyimpanan Khusus Yang Cocok Untuk Dia kan Waktu itu kan Covid Jadi Dia ingin Menggalakkan Penjualan Online Nah Mulai Dari situ Matanya Terbuka Ternyata Perusahaan Perusahaan Besar Juga Perlu Gitu Ya Terus Kenapa Kok Mereka Gak Pake Infrastruktur Yang Ada Sekarang Mungkin Satu Gak Cukup Kedua Mereka Tetap Berkembang Jadi Yang Sekarang Udah Gak Cukup Kedua Juga Yang Ada Sekarang Lebih B2B Besar Gudang Besar Truk Besar Sedangkan Kalau Online Atau Online Kecil Gudang Dan Musibahnya Hyper Lokal Tadi Dan Mereka Gak Punya Investor Itu Gitu Dari Situ Mulailah Kebuka Satu Kedua Setelah Kita Funded Kita Mulai Masuk Kedirektur Retail Direktur Retail Nganterin Ketoko Kecil Nah Ini ada bedanya nih Contoh Convenience Store Saya gak sebut Brand lah ya Convenience Store itu Kalau Jadi Supplier Mau Supply Ke Convenience Store Kalau Barangnya Itu Barang Kering Biasanya Disuruh Antar Ke DC Dc Business Centernya Mereka Nanti Mereka Yang Nyebarin Ke Toko Sendiri Tapi Kalau Barang Golcen Enggap Disuruh Langsung Ke Outlet Biar Nggak Nunggu Kelamaan Karena Satu Sensitive Semakin Banyak Handover Itu Semakin Risiko Kedua Juga Expire Date Lebih Cenderung Pendek Jadi Dia Mau Langsung Karena Kalau Di DC Nanti DC Nunggu Lagi Jadi Jadi Ketiga Function Volume Jadi Memang Barang Kering Sama Barang Cold Pasti Lebih Banyak Barang Kering Barang Cold Kan Volumenya Lebih Rendah Dan Karena Expire Itu Toko Nggak Mau Stok Terlalu Banyak Jadi Konflik Konflik Itu Satu outlet Misalnya Stok Susu Satu karton Dua karton Tapi Sering Kalau Kering Kan Nggak Satu Bulan Sekali Disimpan Jadi Dinamikanya Berbeda Yang Kita Lakuin Balik Lagi Ke Perusahaan Besar Jadi Disitu Ada Opportunity Ternyata Nah Udah Kita Mulailah Nah Perusahaan Kan Baru Tiga Setengah Tahun Sekarang Tapi Secara Nama Alhamdulillah Kita Kedengeran Bukan Cuma Dari Segi Startup Investor Environment Tapi Dari Segi User Dan Bisnis Itu Kita Kedengeran Karena Memang Pemainnya Nggak Banyak Bukan Gara-gara Kita Jago Banget Kita Nggak Nggak Inilah Maksudnya Tapi Memang Pemainnya Nggak Ada Nggak Banyak Structure Player Itu Nggak Banyak Nah Kita Kan Yang Pertama Bikin Startup Yang Berada Di Dunia Cold Chain Kita Was The First Sebelum Sekarang Ada Beberapa Nikutin Jadi Jadi Akhirnya Secara Nama Kedengeran Cepat Terus Kemudian Tentunya Dari Reputasi Kedua Reputasi Itu Didukung Kenapa Karena Kita Masuknya Dari Angle Startup Teknologi Itu Kita Kuatkan Teknologi Kita Kita Kuatkan Jadi Sistem Kita Bisa Berintegrasi Dengan ERP Yang Dipakai Oleh Perusahaan Perusahaan besar Itu Sehingga Mereka Senang Selama Ini Kalau Mereka Dengan Pemain Tradisional Gitu Kan Pemain Tradisional Secara Tech Memang Bisa Di Improve Lagi Gitu Jadi Dengan Adanya Pemain Seperti Kita Yang Dimana Sangat Tech Oriented Pemain Pemain Besar Itu Mereka Suka Gitu Karena Mereka Harus Proper Semua Mereka 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 Mau Memakai Partner Yang System Mereka Jadi Disitulah Kita Lihat Ketiga Bisnis Model Kita Beda Kalau Dari Segi Pricing Pemain Tradisional Itu Simple Misalnya Biaya Sewa Gitu Ya Biaya Sewanya Per Palet Posisi Atau Per Meter Persegi Kalau Kita Kita Bisa Sampai Per Pieces Per Boxes Jadi Biaya Sewa Per Boxes Per Hari Gitu Sistem Kita Bisa Sehingga Bisnis Besar Yang Punya New Project Atau New SKU Yang Dia Mau Coba Dulu Pisahkan Dengan Existing SKU Yang Udah Jalan Dia Bisa Ngetes Dulu Jadi Apalagi Kita Hyper Lokal Jadi Kalau Mau Ngetes Di Medan Atau Ngetes Di Balikpapan Nggak Usah Full Skill Bangunan Papa Dulu Pakai Kita Dulu Aja Mungkin Sampai Satu Saat Dimana Satu Poin Dia Pikir Dia Mengerjain Sini Silahkan Tapi Mestinya Kita Lebih Efficient Gitu Positioning Ketika Ada Klien Gede Mereka Senang Ya Mereka Tinggal Pakai Aja Betul Betul Mobil Tinggal Nyalain Nyetir Betul Jadi Dari Segi Lojik Saya Keinspire Dengan Satu Cerita Starbuck Di South Korea Starbuck Punya 400-500 Outlet Di Korea Dia Nggak Punya Satupun Orang Logistik Atau Warehousing Dia Cuma Punya Marketing Retail Operation Toko Itu Semuanya Diserahkan Ke CJ Logistik Mulai Dari Import Import CJ Logistik Perusahaan Perusahaan CJ Logistik Import Dia Gudang Utama Dia Gudang BC Dia Sampai Ngantar Ke outlet Dia Sampai Forecasting Inventory Yang diperlukan Dia Sampai Procurement Dia Dulu Jadi Itu Kayaknya Sekarang Ada istilahnya 4PL Model Dulu 3PL Third party Logistik Jadi End to end Jadi Supaya Bisnis Bisa Fokus Ke Dia Punya Core Competency You Bikin Restoran You Punya Produk You Fokusnya Disitu Ngapain Ngurusin Logistik Orang Gudang Bikin Gudang Disin Supir Bener kan Bener kan Maksudnya Iya kan So you Can focus Better Toh Secara Cost You Know My Promise To the Customers To the Clients Adalah You Know My Cost Should be Better Than If you Self Operate You Manage Gudang Sendiri I Should Do Better In Terms Of Cost Kalau Nggak Jangan Pake Gua Gitu Ngapain And I Should Be Better Satu Karena I Fokus Itu Aja Yang Kita Kerjain Nomor Dua I Do Sharing Concept Right Gitu Nomor Tiga Ya Kita Pake Teknologi Gitu Sesuatu Yang Kita Bisa Fokus Sehingga Harusnya Lebih Efisien Menarik Ya Gua sih Jujur Aja Bro Ya Gua tuh Gak Pernah Dengar Nama Press Factor Ketika Gua Denger Press Factor Ini Coaching Ya Menarik Karena Gua pernah Dengar Ada Beberapa Juga Yang Makanan Itu Bisa Dibukuin Dulu Betul Tapi Pemain Seperti Lu Ini Gua Jujur Gua Baru Dengar Ternyata Menarik Lu Disisi Terus Juga Ada Gua jadi Dari Kau Tadi kan Kau kecuali Dari Kita Ngomong Dari Awal Betul Ada Enabler Jadi We're trying to help our clients Basically that's the motto Dengan skill yang kita punya Skill pertama adalah Logistik Di dalam logistik itu ada Pergudangan Ada transportasi Pengiriman Pengantaran Penyemputan Itu kan So That's That's what we're doing Kita punya solusi Tadi Direct to consumer Which is business Yang mau Berjualan Secara online Direct to retail Adalah Untuk nganterin Ke outlet Outlet Nah Dalam konteks ini Terus banyak Yang mulai Datang ke kita Dan bilang Ler You know I'm grateful You udah bantu Dari segi logistik Dan operation Can you also Help with The online store Management Nah gitu Karena You know Satu It has to be Integrated Karena A lot of Ngobrol antara Logistik dengan Operator Itu kan Ada-ada-ada Ruangannya lagi Jadi Jadi itu Itu is a hassle Satu Kedua juga Ya you know Business want the whole Business Yang beberapa business Mungkin the whole operation Itu diserahkan ke kita Termasuk Store management Jadi yang di online nya Terus balas chat Kemudian Fulfillment Dan segala macem Jadi end to end Nah Kita lihat Sebenarnya di luar sana Kalau dry Kalau barang-barang Produk dry Banyak enabler Udah Banyak kan Tapi Enabler yang Ngerti Cold chain Dan mau Mengerjakan cold chain Itu gak banyak Jadi saya juga Dapat banyak Banyak-banyak Referens juga Dari enabler Enabler yang Ada sekarang Kalau ada cold chain Produk datang ke mereka Iya Ler-ler Gue gak ngerti Ini sensitif banget Ini buat lu aja Akhirnya kita tampung Kita tampung Kita tampung Akhirnya kita pikir Memang Ini harus ada wadahnya Maksudnya Maksudnya Ya Karena memang itu Satu kesatuan sih Memang harus 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 Balik lagi ya Cold chain ya Gak banyak yang ngerti Karena barangnya Jukan beda Karakteristiknya Sensitif Sensitif Benar Wah pengalaman Sudah banyak Mending saatnya rusak Kalau rusaknya Hampir ribuan Iya Benar Benar Timing benar Timing benar Memang Sebagian besar Saya percaya juga Memang timingnya Pas Waktu itu Dimodalin oleh Yang di atas Timing yang Pas Memang Momentumnya Dapat Bisnisnya Dapat Pas marketnya Lagi naik Terus pemerintahan Juga sekarang Kan lagi heboh Pemerintahan sekarang Maupun yang ke depan Nanti katanya Elected kan Is very Food oriented Gitu kan Katanya Katanya Ini jangan Ngomongin politik Maksudnya Ya mudah-mudahan Kita bisa ikut Membantu ya bro Maksudnya Bukan mau jadi ideal Tapi Tapi Apa Bukan idealisme Mau jadi tinggi Tapi Saya rasa sih Memang 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 Perlu lah Perlu lah Ini Sayang Ini ada Satu fakta Juga menarik Katanya Lu tuh Kalo lagi Libur Gede Lu mah Lembur Di gudang Gak bisa Jalan-jalan Biasanya Ada pick order Di streaming Jadi yang Biasanya Deli order Cuma Seribu Bisa sampai Tiga puluh Ribu Benar Jadi Iya Jadi ini Memang sesuatu Yang Ya Gue juga Masih Belajar Maksudnya You know This Dunia Penjualan Itu kan Sekarang Berubah Ya Dinamikanya Kalo dulu kan Penjualan Kalo di perusahaan-perusahaan Kalo distribusinya kan ada Modern channel Ada GT Ya kan Ada direct selling Terus Ya itu Disitu kan ada Namanya Peak time Lagi promo time Itu Ya memang Penjualannya naik Tapi ya naik Ya ada Ada masanya Waktu payday Naik Waktu libur Anak sekolah Naik Kalau di dunia Sekarang Lebih sensitif lagi Apalagi dengan live streaming Sekarang Setiap kali nge-live Volume itu bisa naik Volume penjualan Dari customer kita Bisa naik You know 20 kali 30 kali Gitu Jadi Ini kita masih Pelajarin juga nih Patternnya Itulah salah satu Susah jadi Fulfillment Itu tuh gitu Karena Traditional method Kita siapin capacity During payday During anak sekolah During national holiday Dan segala macem Sekarang ditambah live streaming kan Orang live streaming kan Nggak nunggu National Payday kan Pas dia live streaming Karakternya tuh Tiba-tiba naiknya Jadi kita mesti Adjust Gitu Nah kadang-kadang Keselipan kan Nah planning Jadi important dong Tapi kadang-kadang kan Planning gak sempurna ya Kalau gitu Planning gak sempurna ya Ya kita harus turun lah Iya kan Kita harus turun Dan ngeliat Apa yang bisa di improve Dan apa yang bisa disolve Problem-problem apa gitu Betul Gitu Mau ya lembur ya Menurut anak buah aja Nah Kayaknya Kalau udah ke Startup Dan Bukan startup aja Memulai sesuatu Dari nol sendiri Kan Mau gak mau Harus Harus apa Gulung Apa namanya tuh Tangan Dan turunnya Sekarang sih Tapi Ya setelah Tiga setengah tahun Tentunya sudah mulai Ada tim Udah mulai jadi Perusahaan yang lebih proper Ada tim operation Ada tim marketing Ada ini Tapi tetep aja Kalau lagi Alarmnya bunyi Gitu kan Ya semua Founder harus Ikut dong Gitu You know At the end of the day Customer Satisfaction Dan Harus fulfill lah ya Gitu Ya karena Memang kalau kita Coba menerima beres Susah sih bro Iya Pasti Di lapangan Sometimes Gak semua orang tuh Bisa Oh bener 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 Ya makanya Itu mungkin Salah satu Reason kenapa Kok kita cukup Cepat juga ya Dari segi Developmentnya Dari segi ini Karena You know Apa Ya kita turun langsung Day by day Kita liatin Kita liatin Prosesnya Kita liatin Kita Ya karena I work with A lot of Blue colors juga ya Orang gudang Supir Mereka Pengetahuannya Dan cara komunikasinya Beda My system is all in Bahasa Indonesia By the way Sistemnya kan dipakai Oleh orang-orang gudang Gitu Jadi lebih gampang Lebih cepat Terus cara Proses flow nya Juga disesuaikan Dengan Mindset mereka Juga lah Sebisa mungkin Gitu kan Jadi Jadi mungkin Hal-hal itu Yang bikin Flash Factory So far Cukup cepat juga ya Maksudnya Untuk bisa ke tahap ini Gitu Ya Jadi founder Harus turun lah bro Maksudnya Ya turun Jadi By the way Gini bro Lo sebenarnya Kan Awal-awal Bootserabat sih Bootserabat Angel investor Angel investor Angel investor Angel investor Kalau perorangan Angel investor Iya Angel investor Yang Karena balik lagi Tadi ceritakan Waktu keluar Kita bilang Kita mau pelan-pelan Bikin bisnis yang Stabil Secara organik Dia kemudian Kasih beberapa Saran Saya gak mau sebut nama Disini Cuman intinya Adalah gini If you don't do it And you have a good concept Dunia sekarang kan agak beda Someone else Will copy And they got better funding And they will Eat you alive lah Intinya gitu Gitu Jadi Ya Jadi terbuka juga ya Maksudnya yang tadinya Gak mau sama sekali Ya coba kita lihat lah Mungkin You know Not taking the money For the sake of taking the money Tapi taking the money From investor For the purpose Dan the right timing Itu sih yang harus Yang harus Dilihat ya Jadi akhirnya kita decide Ya boleh Kita coba explore Nah disitulah kita mulai ngobrol Dengan komunitas-komunitas Investasi ya VCs And all this Untuk Untuk lihat Apakah story-nya masuk Dan lain-lain Ya kebetulan Story-nya masuk Dan segala macam Ya kita dapat invest Jadi Kalau ditanya Kapan turning point-nya Itu ya mungkin Ya pada saat Temen saya itu bilang Ya coba di explore Jangan langsung nutup ya Sekarang kan dunia udah beda ya Maksudnya dunia Investasinya pun beda kan Waktu jaman gue kerja dulu kan Yang hot ya Banking-banking PEP Dan strategic investor Ya ini At some point in time Ini kan mulai Visi dan Dan creative financing Itu kan mulai dateng Gitu ya Gitu Walaupun memang sekarang Situasinya agak Susah sedikit Tapi Tapi I'm optimist ya I'm optimist ya kan Being someone yang udah Umur 40-an kan Kita udah ngelewatin Dotcom boom Waktu itu Digital boom Startup boom Gitu kan Maksudnya itu kan You know At the end of the day Dunia berputar ya Dan waktu dunia berputar Kan pasti opportunity comes Dan sekarang Secara bisnis Lu ini Masih fase growth Atau udah profitable Kita As we speak right now Hampir profitable Doain Dua bulan lagi Dua bulan lagi Oke Doain lah Doain Ya kan Kita tuh kan Dan I'm very positive Bukan karena mau jualan ya Tapi I'm very positive Karena Memang what we're doing We're actually Adalah Tech enable Service company Essentially Kita gak pure tech There's element of tech But there's element of services as well Right now And what we're doing is actually Replacing Bukan replacing ya Sesuatu kegiatan yang memang dari dulu ada Distribusi pergudangan Itu kan It's pretty much There dari jaman kapan gitu kan Jadi You know those And I don't see It will be replaceable By anything I mean yes You know di Amerika Dan segala macam Udah mulai ngantar pake drone Pake whatever Tapi kan Ya itu tetap It's part of the business gitu kan Kecuali nanti ada Kayak Star Trek gitu ya Teleportation Logistic Logistic will always be there And growing Right And You know I'm pretty optimist ya Bahwa Bahwa kita akan jadi Not just good I mean We can do it Right We We We're not gonna be a good company We're gonna be a great company bro Yeah Right You know Sekarang the key adalah Execution And navigating This Gitu ya In You know In this time gitu So yeah We are going to be profitable In the next two months I'm very positive Makanya Kita mulai Ngobrol-ngobrol lagi nih Gitu ya Menarik ya Bisi sih Gue jujur gue baru denger sih Iya Pernah Pernah dengar Tapi Secara lengkap Sistemnya Seperti apa Cara lu membangun Dan Ya Ada update Perkembangan dengan teknologi Dan lu Mencoba mengkombinasikan itu semua Ya Secara lengkap Gue baru denger dari lu sekarang Iya Karena gue tau ya Kalau itu ya Kalau itu ya Ada yang punya freezer Yang bisa disitu Benar 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 Bisa menyimpan disitu Benar Benar Es krim Iya Tapi dengan teknologi Kayak gitu Iya Oke So Ya sebenarnya sih It applies I mean What I'm doing You should be in contact In one way or another Contoh Contoh ya Boleh sebut lama lagi kan Pernah makan Migacuan Jujur gue belum Belum pernah I mean you heard right I mean the growth is so So fast We are The fulfillment company for that In Jakarta, Bandung Dan di Balikpapan Dan soon Dimana-mana gitu Jadi you know Kalau di dunia B2B Dan F&B in particular Sekarang F&B itu kan Mulai masuk ke Modern Way of Management Apalagi yang networknya banyak Jadi biasanya kan Mereka punya Central Kitchen ya Atau Central Processing Center lah Namanya orang-orang F&B bilang Central Kitchen Ya Di Central Kitchen itu Dia mulai masak Dia mulai Kemudian dia bekukan Beberapa materialnya Beberapa produknya Dia ship ke outlet Terus di outlet Kalau ada Ditaruh di kulkas Kalau ada pesenan Di Apa itu Reheat Dan digarnishing Di Diproses lagi Jadi itu datang dari Central Kitchen I mean Ini sebenarnya Kalau untuk merek-merek Multinasional Seperti KFC McDonald's Dan lain-lain Ini udah terjadi Dari dulu Mereka kan udah proses Di sana cuman Regarnishing assembly Or whatever you call it lah Biar dapurnya juga gak besar Dan konsistensi makanannya Dapet kan Gitu Nah Itu yang kita lakuin Basically Gakuan as a factory Somewhere in Malang Gitu Mereka proses Terus mereka kirim Ke hub kita Di cold storage kita Kita simpen Terus kemudian Kita Every You know Once Every twice Three times a week Kita kirim ke outlet-outletnya Untuk dia stock Jadi You know And then dia Masak Itu yang kita lakuin Buat mereka Gitu Untuk FNB Next lay Coklat Gitu kan Mayora Coklat Gitu Kita yang distribusikan Kita yang simpan Gitu kan Yushinoya Hoka-hoka bento Gitu 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 Makanan para Denurus Denurus Atau ini Fore coffee Fore coffee Pernah Nah itu kita yang ngurusin Belakangnya Ada apa Disini Bocoran Menyak banget ya SS skin Itu apa skin care Skin care Kalau itu Jadi pertama Kan waktu bikin Kita fokus banget Sama food Food related Mau itu raw materials Mau itu project Jadi Terus Sudah mulai masuk Kategori yang Lain Mau coba Beauty dan skin Ya mudah-mudahan You know As company grows Kita mau coba juga Explore Pharmaceutical Tapi pharmaceutical Very regulated Jadi Jadi kita better You know Pelajarin dulu Secara benar Tapi ini ada satu Nama nih Benar gitu Tekno gym Ya Jadi Gak semua Partsnya Tapi ada beberapa Parts Jadi Yang sensitif Ya kan Dari mereka Kayak karet-karetnya Itu kan Mesti kontrol Temperatur ya Apa Kalau treadmill tuh Karetnya itu tuh Kalau terlalu panas Kan dia Ini ya Jadi itu kita juga Akhirnya turut Turut bantu Maksudnya kita ada Beberapa part yang Disimpen di kita Dan kita deliver Jadi aplikasinya Banyak bro Sebenernya You know Karena kebanyakan orang Itu kan Cold chain Frozen food Tapi sebenernya Gak Banyak Dan sekarang Dengan El Nino ini Panas Banyak produk-produk Kering Yang suka Dan gak suka Dia penyimpanan Jangka panjangnya Di cold chain Maksudnya Di kontrol Temperature Icos Isinya Itu kan Kalau disimpannya Kan banyak Harusnya itu Kontrol Temperature Karena kalau Kena panas Humid Dan segala macam Kualitinya Menurun Gitu Gila ya Apalagi Burger King Aplikasinya banyak ya Burger King Burger King apa Itu dagingnya Jadi Kebanyakan daging Kalau sayur Banyak kan Lebih treatmentnya Lebih fresh Tapi Kalau proses Itu kan Ini Inti Primara Ini apa Inti Primara Itu 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 Pernah makan Starbucks Starbucks Ada kue-kuenya Oh itu Dari sana Ya sebenarnya Kalau banyak pegang Company-company Gede sih Udah enak bro Karena mereka Pasti Iya Jalan terus Betul Ya satu Karena the angle Is B2B kan Kalau B2B tuh Susahnya di depan Engagementnya lama Closingnya lama Tapi Kalau udah Enggage Dia continue Gitu Asal lu Jangan Macem-macem Gitu ya Continue Dan Dan enaknya It's a win-win I like it Because it's a win-win Ini Jadi Kalau bisnisnya Grow Kita juga Grow Gitu Iya kan Jadi Jadi You know In a way It's like You know It's like Jerry Maguire Kind of thing Right I want them To be successful Supaya They get They get more And I get more Basically Jadi tumbuh bareng-bareng ya Iya Betul Berarti selain target Dalam 2 bulan Profitable Ada target apa lagi bro Target sih banyak ya We want to be a significant player In the industry Not just within startup Tapi Overall We see the opportunity Satu Significant player Kedua Impactful You know You know Hopefully Dengan adanya kita A lot of businesses Now have flexibility To grow Faster Better Tanpa Harus mikir Keluarin investasi Yang besar Gitu kan You know Nationally Nationally Dengan adanya kita Di Kota-kota luar juga kan You know Businesses Whether it's F&B Products Yang pingin distribut Products Atau buka network Mereka di luar Jawa Luar Jawa Boleh tabek You know Nggak usah I mean You know Come to us And we'll figure something out Basically kan Jadi impactful To the business Dan impactful To the Balik lagi yang tadi ya Quality of Human ini ya Maksudnya Itu ya Standarisasi Kita berharap You know A good cold chain Practices Increase the Standarization Of Indonesia Gitu ya Sehingga Health problem Atau food waste problem Itu enggak Enggak Maksudnya Bisa jadi better lah Gitu Mungkin Hilang total Mungkin juga Ini ya Secara quality of Iya Jadi Jadi better lah You know Supaya Apalagi Indonesia ini kan Negara yang susah ya Dari segi logistik ya Karena kepulauan Indonesia ini besar banget loh Gitu You know I've never realized this Until I work logistik Indonesia kanan ke kiri Gede banget loh Dan yang lebih susah lagi Tengah-tengahnya laut You know Indonesia punya Logistic cost Compared to GDP Itu 24% Pak Amerika tuh 8 Sertanya Amerika kan Mostly daerata Tanah semua Iya Lu dari barat ke West Coast ke East Coast Pake Apa Route 66 Biasa Nah Indonesia kan gak bisa You distributing product Nationally di Indonesia Basically udah kayak Export-Import Bener-bener Bener-bener Pelabuhan banyak Iya kan Udah gitu Ditama kota-kota kita kan Ya jaman Belanda ya Jadi kota-kotanya kan Jadi itu kalau dari sini Mau distribusi ke mana lah Pontianak Mana-mana Skala macem lah ya Truk besar Naik kontainer Naik kontainer Truk besar turun-turun Ganti truk kecil Karena jalannya gak bisa masuk Gitu-gitu-gitu Tantangannya Susah pak Gitu Nah that's where tech player Atau Ya tech player Kayak kita ada value banget Kalau bisa Create visibility Aggregate the demand Segala macem Gitu kurang lebih Thank you bro Sama-sama Terima kasih Terima kasih Tentang model bisnis dulu ini Yang gue yakin Merspam yang nonton juga Banyak yang gak tau nih Tentang model bisnis seperti ini Tapi outlet lah ini tau Ya siapa tau bro ya Kan juga ada yang Punya bisnis Punya bisnis Atau kerja di sebuah bisnis Siapa tau Bisa nanti ada kerjasama Atau apapun gitu Siap 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 Oke bro Thank you ya Buat cerita-ceritanya Sekali lagi Gue tutup dulu Untuk Merspam episode kali ini Kita jumpa lagi di episode berikutnya Bye Bye